Intro Pertempuran politik tidak hanya ramai di daerah tapi juga di udara Perang tagar, perang cuitan, perang mim semakin riu di Jagatmaya Jadi siapa sekarang yang juara di Jagatmaya? Seberapa berhasil mereka menanamkan pesan melalui gadget yang seolah-olah dekat dan begitu intim Kita bawa tidur, kita cek paling pagi setelah kita melek mata Sudah bergabung di studio bersama saya malam hari ini Arya Sinulingga, juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Bang Enas, selamat malam Terima kasih sudah ada di sini Dan juga ada Mustafa Nahrawardaya, anggota BPN Prabowo-Sandi Bang Tofa, selamat malam Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ada Bang Yose Rizal kembali, Direktur Eksekutif Politik KUW Bang Yose, terima kasih Masih berada di sini Saya ke kubu 01 dulu Kubu 01 yang mendapatkan data Data tadi sudah disampaikan Yang akunnya banyak untuk kubu 01 Kemudian sentimen positifnya juga cukup besar Kemudian cukup bisa dikatakan aktif di dunia maya gitu Bang Yose ya Bisa dikatakan kurang lebih seperti itu Apakah sudah cukup berhasil sejauh ini? Kalau jangan dikatakan berhasil Ini kan masih panjang Masih panjang pertarungan Dan tadi kan dikatakan juga bahwa kita itu banyak memposting ya Karena memang kita banyak konten Sudah pasti Namanya Pak Jokowi itu sebagai inkaben Dia itu, beliau itu Sudah mengerjakan banyak hal di selama 4 tahun ini Sudah pastilah Konten kita akan sangat banyak Jadi lebih besar ya? Konten kita masih sangat besar Jadi kalau ke depan ya Masih banyak stok Belum lagi plan kita untuk mengeluarkan Namanya Nawacita 1 plus Itu juga artinya hope, harapan kita yang akan kita bangun Jadi konten-konten yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi 4 tahun kita masih stoknya masih banyak Dan nanti sambungannya ke Nawacita 1 plus Jadi gak heran kalau tadi itu hasil analisanya bahwa Kami mencapai hampir 11 persen lebih ya Yang memposting gitu Jadi saya lihat analisanya 14 koma 14 koma Konten original Konten original Karena memang kita secara konten memang sangat banyak Oke Kalau Pak Prabowo kan Ya beliau belum banyak Belum bisa kerja apa-apa ya Begitu Oke secara konten memang lebih menang Kubu 0-1 Tapi yang militan Lebih militan Kubu 0-2 nih Kalau dari analisisnya Bang Yose dan teman-teman Bang Tova Yang pertama sangat wajar Kalau 0-1 banyak konten Karena pertama Ya Ragu akan kemenangan Maka harus banyak alasan Kenapa kami harus mempertahankan Sehingga dua periode Karena untuk Kubu nomor 1 Sudah berkuasa Otomatis Kubu nomor 2 Tahu kelemahan Kubu pertama Karena pernah berkuasa Sedangkan Prabowo itu Belum pernah berkuasa Maka gak ada kelemahan Prabowo Mau dibandingin apanya Nah inilah kelebihan dari Kubu nomor 2 Oleh karena itu konten banyak Itu ada dua Satu karena memang takut kalah Dua karena untuk menunjukkan Persiapan berikutnya Supaya mendapatkan Simpati masa Kenapa? Karena Semua survei hampir Survei online ya Menang Prabowo Oleh karena itu Di media sosial itu Ada istilah Prabowo kan hanya menang Di dunia maya Itu diakui Seolah-olah Kalau menang dunia maya itu Gak menang di dunia nyata Ya gak apa-apa Emangnya dunia berbeda Jadi nanti dunia maya juga menang Dunia nyata juga Insya Allah menang Seperti itu Jadi Sekarang katanya kan Dunia maya itu gak menarik Karena apa Yang penting itu nyata Ya nyatanya ini Dalam survei apa Yang perlian tadi Yang dipaparkan itu kan Sangat menarik sekali kan Bahkan sekarang ada tandingan Yang semula hanya Mas Drone Empit Mas Ismail Fahmi Sekarang ada Ada saingan Jadi kita bisa Bisa apa namanya Bisa membandingkan Dan ini luar biasa Karena ternyata dari Drone Empit Dengan yang Ditarik dipaparkan Banyak sekali yang bersinggungan Dan tidak Ada yang tidak sinkron Ada yang berbeda Ada yang berbeda Tentu wajar saja Karena mungkin metodenya Tidak sama Mungkin juga variabelnya Tidak sama Termasuk tadi Tidak pakai hashtag saja kan Kalau sebenarnya Mas Ismail Fahmi itu Mengutang hashtag yang kuat Ya Mas Ismail Fahmi Hadir di Facebooknya itu Menggunakan dua hashtag Yang sangat kuat Dari dua kubu Satu adalah 01 Jokowi Indonesia Maju Itu yang diteliti oleh Mas Ismail Fahmi Kemudian dari kubu Prabowo Itu yang 2019 Ganteng Presiden Nah ini terjadi persahangan Yang sangat kuat Ini sangat jelas sekali Meskipun tadi ada Apa Tadi yang kalau pakai hashtag Kan campur-campur dengan Budi Tapi itulah uniknya media online Itulah media Sosial Karena berbagai cara dilakukan Untuk memperkenalkan hashtagnya Termasuk keyword Misalkan kata Jokowi Kata Ma'ruf Kata Prabowo Yang mereka ingin berusaha Untuk memperkenalkan Meskipun cara memperkenalkannya Itu dengan cara-cara Tidak masuk akal Dicampur tempel dengan iklan Tempel dengan Iklan jamu Dan seterusnya Itulah memang kreativitas Di media sosial Itu kadang-kadang menjadi Sesuatu cara Yang memang efeknya luar biasa Meskipun tidak terkait dengan Pemenangan Tapi kalau misalnya Soal Tadi Saya mengutip tadi Yang Bang Tofa bilang Bang Yose Soal Siapa yang menang di dunia maya Belum tentu menang di dunia nyata Sebenarnya Seberapa besar Dunia maya sekarang Media sosial katakan Bisa Ngedrive itu Nah jadi kalau tadi Bang Tofa bilang Kita baru muncul sebagai Saing baru Sebetulnya Kalau politika sendiri ya Di luar forum ini Kita udah dari 2012 Melakukan monitoring Di media sosial kan Kita udah pernah dulu Berapa puluh Pilkada Pilpres pun 2014 Kita juga sudah pernah Dan waktu pilpres 2014 itu Tiga hari sebelum Pencoblosan Kita udah keluarkan Relis ke media Dari politika web Jokowi Jekah menang 53,8 Itu bedanya Hanya 0,65% Daripada hasil realnya Nah metodenya Metodenya apa? Metodenya sama seperti sekarang Jadi kita teliti semua keyword Tidak hanya hashtag Karena begini Apalagi Yang tadi saya bilang Di tempatnya Jokowi itu kan memang Dari dulu tuh Relawan ya Basisnya Relawan ini kan Susah gitu loh Mereka masing-masing Punya bahasa sendiri Punya hashtag sendiri Dan lain-lain Nah sementara Kalau memang Tadi saya bilang Sangat militan Ya karena memang Dari 2014 pun Kita lihat struktur komunikasinya Seperti itu Nah jadi 0,2 ya Militan Betul ya Kalau kita lihat Gimana peranan Sosial media sekarang Ya sosial media sekarang Jumlahnya udah jauh besar Daripada yang kita lakukan Dari 2012 Kemudian dari 2014 Apalagi kalau kita lihat Sekarang pemilih pemula Ini kan sekitar 80 juta ya Pemilih pemula Nah ini kan besar Dan kemudian Di saat Kampanye-kampanye Apa Kalau kampanye darat Apalagi TV kan Itu kan Belum bisa dimulai ya Bang Arya Sebagai yang punya Nanti Maret Baru Maret kan Jadi memang Kanal ini yang memang Dari sekarang ini sudah Harus sangat dioptimalkan Oleh para Kedua calon Karena kan Internet, sosial media ini kan Udah menjangkau Bahkan bukan cuma di kota Dan seberapa besar ini Bisa ngedrive Kita bicara empirik ya Kalau dari pengalamannya Politik Awe Lebih dari 90% Ini kan kita Dulu waktu kita Didikan politik Awe Kita itu Lihat satu riset Dari McKinsey Di US Tahun 2012 itu 3 dari 4 election Itu kalau menang Di sosial media Menang di realnya Baik di presidensial Governor Senator Dan lain-lain 3 dari 4 Nah ternyata kita lakukan Secara empirik nih Mbak Dari tahun 2012 Malah di Indonesia Lebih tinggi Lebih dari 90% Apakah itu kemudian Juga melihat daerahnya Berdasarkan geografisnya Maksudnya Misalnya percakapan Terjadi banyak Misalnya katakan Prabowo menang Percakapannya Dengan netizen Yang berada di Jawa Barat Kemudian itu juga Secara real Menunjukkan suara Yang di Jawa Barat Apakah begitu? Memang pada waktu Apa Kita kan udah pernah ya Pilpres udah pernah Pilkada juga udah pernah Bahkan beberapa kota Kita juga udah pernah ya Contohnya misalkan Seperti waktu Kepetua Akhir kemarin Pilkada Jawa Barat Itu saya ingat juga tuh Sebelum masa tenang Saya disini juga nih Di studio ini Kita present juga Pada waktu itu kan Semua Hampir semua survei kan bilang Pasangan Siapa yang dari PKS Saiku Saiku itu kan nomor tiga Kalau gak salah waktu itu ya Nah di sosial media tuh Dia waktu itu Udah bener-bener Deketin Ridwan Kamil Itu hamil satu Sebelum masa tenang Jadi Ya saya rasa Dia udah Ya karena jangkauan sosial media Sekarang kita ke daerah Mana pun di Indonesia Ya dan ke semua Lapisan masyarakat pun gitu ya Ya itu kan Mereka main Facebook Mereka main Twitter Dan lain-lain gitu Jadi memang udah bisa Menjangkau ke semua Kalangan masyarakat gitu Oke Kalau misalnya memang Drive-nya sekitar 90% Artinya sudah aman dong Kubu 01 ya Manggar ya Kan gini ya Tadi saya bilang bahwa Orang selalu melihatnya hashtag Padahal bukan hashtag saja Terpaan kita baca itu Apa yang tertulis di sosial media Kan tidak hanya hashtag Jadi makanya Yang dianalisis adalah Kita Berapa banyak membaca itu Berapa banyak yang konten Yang mengangkat itu Maka itulah yang harus di jumlahkan Kalau hashtag dia kan Jadi kalau kita sosial media itu Ada hashtag itu Hashtag sebagian segini Ada lagi yang dia bukan hashtag Nah Kalau digabungkan semua Itulah yang dilihat oleh netizen Netizen akan melihat semua ini Kalau Hashtag itu lebih kepada brand Lebih kepada brand saja Tapi kalau jumlah Yang membaca itu Artinya kalau produk itu Artinya gini Kalau kita Ada produk air mineral Ada brand 1A Tapi apakah brand ini Sudah mengalahkan semua Enggak Harus dihitung terhadap volume Semua seluruh Air mineral yang ada di sana Ketika dihitung semua Mana pemilik yang punya itu Itu diadu Makanya kita katakan Bahwa Mungkin kalau Ismail Fahmi kan adik kelas saya Di TB Jadi Dia menghitung hashtag Jadi kalau Saya sudah kata sama dia Eh bro Kalau lu mau hitung itu Enggak bisa Harus ada hitungan seperti ini Karena itu terpaan terhadap itu Jadi Dan dia mengakui itu Jadi terpaan itulah yang harus kita lihat Oke 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 Tapi kalau misalnya Jadi bisa dikatakan Artinya sudah disclaimer ya Karena tadi membahas Disklaimer bahwa Yang dilakukan politika wave Caranya berbeda Dengan dilakukan itu ya Ya yang kita lakukan politika wave Dan teman-teman Forum Edsos Memang semua Semua percakapan itu Semua percakapan Oke Tidak hanya hashtag saja Kita sekarang jeda dulu Nanti setelah jeda Kita akan lihat beberapa datanya Dan kita bahas satu persatu Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News Mungkin tadi belum sempat Ya Anda kembali bersama kami Di CNN Indonesia Prime News Kami juga Kami masih membahas tentang Gegap gempita dunia maya Menjelang pemilihan presiden 2019 Kita tadi sudah di awal Dua segmen awal Kita membahas beberapa data Kami nanti akan kembali Keluarkan data-datanya Tapi saya tanya ke Bang Tova Bang Tova Kalau misalnya dikatakan Tadi oleh Bang Yose Hasil analisa Bang Yose Bahwa konten yang dibuat Oleh teman-teman Kubu 02 Itu hanya sekitar 1,3% Sebenarnya seberapa serius Menggarap Medsos ini Kalau misalnya memang Ingin menyampaikan visi Misi dan tidak hanya Menjangkau pemilihnya saja Tapi kan juga harus mengeruk Pemilih lawan Gitu kan kira-kira Jadi Kubu 02 itu Kenapa Konten originalnya kecil Hanya 1,3% Karena selama ini Kubu 02 sudah menang Untuk dunia maya Maka injelismentnya Lebih tinggi Kata di 84% Sekian Sedangkan dilawan Hanya 68,3% Karena Belajar Boleh ditampilkan di belakang ya Ada tadi 80% Berapa tadi Lawan 60% Grafik nomor 2 Karena selama ini Yang kita lihat Survei-survei sudah Memenangkan 0,2% Kalau kita percaya Bahwa efek dari dunia maya itu Survei yang mana itu bang Survei online ya Survei online Maka di dunia maya Ya mesos Maka tadi saya katakan Di dunia maya terkenal ada namanya Ah, Nosong 2 kan cuma menang di dunia maya Karena memang hampir semua survei online Bahkan yang diadakan oleh pihak lawan sendiri Menang Prabowo Itu yang unik Oleh karena itu Kalau kita mempercayai bahwa media sosial Sangat berperang untuk memenangkan dunia darat Maka kita harus percaya Survei-survei online itu Coba nanti Ini setelah ada Mas Jose Ada Mas Ismail Fahmi Coba nanti survei lagi Suruh mengadakan survei online Meskipun di Twitter Di IG Di Facebook Adakan lagi Coba Seperti apa efeknya Jadi nanti akan terasa Itulah hasil Jadi gak perlu konten-konten gitu Karena kita yang utama efeknya Meskipun hanya satu tweet di Twitter Atau satu tweetan di IG Tapi efek yang ditemukan Adjudgmentnya itu Yang kita utamakan Sehingga Meskipun satu adalah berkualitas Bukan buahnya tapi buih Itu yang terjadi Oleh karena itu saya bilang Kita sudah di atas kertas kemenangan Dunia maya Sudah diakui itu dunia maya Oke Di atas kertas kemenangan Mungkin kita bisa lihat Ini adalah kelompok Jokowi Maru Salah kali 65% Oke salam Salah itu Salah banget Oke Bukan bukan salah ininya Oke Salah dianya Oke Jadi Kembali ini kan tergantung Tergantung mau percaya yang mana kan Kembali-kembali Soal itu Oke Kita baca ya Ini kan yang main sos 2006 akun Yang ini 43 ribu akun 45 ribu akun Itu artinya apa Artinya memang udah Lebih tinggi sana Akun yang main Daripada yang disini main Oke 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 Artinya orang yang beraktifitas Untuk ngomongin mengenai Jokowi Maru Amin Itu hampir 2,5 kali ipat daripada kelompok Prabowo Itu saja sebenarnya Oke Jadi lebih banyak pemain nih disini daripada disini Ini angka nih Gitu loh Oke Oke Jadi tadi yang soal tadi angka presentase itu Itu bukan presentase orang loh Tapi artinya Dari jumlah tweet dia itu Yang di repeat berapa Dari jumlah total yang 45 ribu Bukan begitu Oke Ada Jadi bukan di jumlah loh Ada grafik berikutnya Ada grafik yang berikutnya Yang menunjukkan soal itu Jadi yang Iya ini dia Ini dia diagramnya Jadi tweet activity Ini bisa dilihat Ini bukan angka Ini bukan angka ya Ini perangkat Engagementnya lebih tinggi untuk kelompok 2 89,7 Terhadap berapa persen Berapa jumlah Berapa jumlah Terhadap 45 ribu Bukan terhadap Sosribuan itu Kita itu terhadap Sosribuan 69 persen dari Tapi Sosribuan Oke 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 Jadi Bang Yusya mungkin bisa dijelaskan disini Iya Tapi dari sini bisa terlihat loh Tadi saya sudah Konfirmasi juga ke Bang Yusya Apakah 0,2 Kemudian Bisa dikatakan lebih militan Lebih militan Lebih militan ya Militan bukan jumlah ya Oke Jadi dari jumlah orang yang Lebih kecil Dia bisa memproduksi retweet yang lebih besar Nah ini yang saya maksud Nah dari jumlah orang yang lebih kecil Oke Sebetulnya sama Oke Nah tapi maksudnya gini Saya tertarik sama tadi statementnya Bang Tova Terkait dengan survei-survei di media online Karena Mohon maaf Bang Kalau survei-survei yang konvensional Kita kan sering baca rilisnya kan Kalau survei-survei online kan Kita Saya jarang banget baca Kalau Ismail kan Saya belum anggap itu sebagai survei Lui price Itu survei hashtag Oke Ya hashtag Jangan sampai nih Bang Karena kita kan juga Di big data itu Kita punya standar metodologi Yang saya rasa berlaku di seluruh dunia Bahwa kalau kita melakukan Big data analitik Itu based on Keywords Dari apa yang dipercakapkan Nah jangan sampai Nanti yang kita reverse Sebagai survei media online Itu adalah polling-polling di Twitter Atau polling-polling di Facebook Bang Karena Polling yang siapa saja bisa bikin itu ya Mudah-mudahan bukan itu yang di referral Bang Tova Karena Itu sangat tidak saintifik Dan kita tahu Itu udah jadi bisnis sendiri Banyak Apa Institusi-institusi itu yang menawarkan Apa Like-like vote untuk polling seperti itu Nah makanya kita kadang-kadang kan dapat hasilnya Nggak Nggak Masuk akal kan Di satu sisi Ini yang menyelenggarakan Tiba-tiba Jokowi menang 97% Di sini yang menyelenggarakan Polling Twitter Prabowo menang 95% Jadi memang Mudah-mudahan Ini sekaligus kan kita juga wajib ya Men-sosialisasikan Membunyikan metode yang benar Membunyikan edukasi Bahwa polling-polling di Twitter Polling-polling di Facebook Polling-polling di Instagram Itu bukan polling Bukan survei online Bukan begitu metodologinya Dan itu sangat mudah Lalu seperti apa? Nah Yang dilakukan itu adalah Seperti keyword ini Bang Jadi kita memang lihat Semua percakapan di media sosial Kemudian kita ukur tonnya Bang Jadi bukan dari jumlah saja Tapi juga dari sentimennya Jadi Boleh saya tutup sebentar? Jadi kalau percakapan yang diukur Maka kita sampai pada namanya Con-bot Apa? Con-bot Karena gimana? Kita akan memfilter keyword-keyword Sedangkan permainan di media sosial itu Kita tidak bisa sentuh Siapa pemilik akun-akun bot Kedua belah biak bisa memasukkan Ada namanya false flag operation Saya bisa membentuk blok Membuat bots Tapi dalam kepentingan untuk menyebut nama lawan Dalam hal untuk sentimen negatifnya Tapi nama-nama disebut Sebaliknya kubur lawan Bisa mengatasnamakan kubur satunya lagi Untuk sentimen negatif pula Maka nama-namanya disebut pula Jadi sebenarnya untuk keyword Untuk apa namanya Survey seperti ini Juga sama kelemahannya Karena di dunia maya ini Kita tidak bisa merabah Siapa milih akun bot Misalkan Bahkan akun pseudonym Sama anonim Ya ini kan bisa diproduksi juga Hanya dua belah biak bisa main itu Artinya kalau kita mau katakan bahwa Yang paling hebat itu adalah survey Semacam yang tadi disebut Berdasarkan Apa tadi? Keyword Keyword-keyword Itu juga kelemahannya Tidak ada yang sempurna disitu Itu yang saya bilang tadi Karena kan kita bicara pengalaman empirik Kita sudah 6 tahun nih bang Ada yang menarik nih Soal akun bot Ada grafiknya Ada grafiknya Bot yang sudah difilter Sekarang ya kita lihat Semua analisa itu memang harus punya kemampuan Seandainya Milih Anda itu sudah Sejak tahun berapa? 2012 2012 Pak Ho kemarin menang apa kalah di survey? 2017 Pak Ho kita kalah Makanya kita bilang akurasinya kan tidak sampai 100% kan Oke kalau nanti Pak Ho kalah atau menang? Ya kalau so far sampai sekarang Kalah Masih unggul Masih unggul oke Kita tunggu nanti Kita tunggu Makanya nanti mungkin menarik Kalau misalnya Mungkin bisa menarik Disampaikan yang terkait pilkada jabar kemarin ya Bang Yose Hasil pilkada jabar kemarin Dua hari sebelum pencoblosan Itu sudah terlihat Satu Ridwan Kamil Kemudian dua Saiku Mirip hasilnya dengan Hasil PKD ya Jadi sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya Makanya tadi tepat sekali Dari Bang Taufati Benar sekali Kuncinya adalah kemampuan Untuk memfilter bot itu Karena kalau bot itu tidak bisa difilter Pasti hasil analisnya jadi kacau Karena semua orang bisa bikin bot sebanyak-banyaknya Betul Yang berikutnya grafiknya Coba tolong yang berikutnya Yang tentang akun bot Diteruskan Diteruskan lagi Ada lagi Ada lagi Oke grafik berikutnya Boleh Teman-teman Produser di atas Oke Kita sambil menunggu Nah ini dia Suspicious behavior Ini adalah Berdasarkan usia akun Jumlah follower di bawah 50 Ini adalah beberapa contohnya Kita lihat sekarang Dari jumlah akun tadi ya Dari sekitar 40 ribuan Yang banyak disini Bang Yosi silahkan disampaikan Ada di kubu mana Jadi kalau kita lihat secara prosentase Prosentasenya ya Ini jumlah yang banyak di kubu Prabowo Itu hampir 5% Kalau di kubu Jokowi itu 3,75% Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah Jumlahnya bisa lebih besar Lebih besar Jokowi Maru secara jumlah Tadi kan bisa dihitung ya Tadi ada dari persentase Dipertahankan Bukan dipertahankan Jumlah akunnya 100 ribuan Ya kan gitu 3,5%nya adalah robot Oke Maka 3,5%nya segitu Jadi sekitar 3,500 ya 3,500 Sementara Akun robotnya Prabowo Sandi Kan tadi kan 45 ribu 5% Itu paling 2 ribuan Jadi 1,3 ribu Lebih besar 3,000 Botnya Kan dibandingkan 2,000 Itu kan filter Tapi Kan tetap saja Dibandingkan dengan jumlah yang besar tadi itu Tetap kalah juga mereka Tapi bagaimanapun juga Mau menang atau kalah Mau jumlahnya bagaimanapun Juga sama-sama kebantu kok ya Bagaimanapun dengan akun-akun bot ini kan Buktinya Sebetulnya sih bot itu gak ngebantu sama sekali mbak Karena yang tadi Paling tidak secara dunia maya Ketika menyerang Retweet atau apa Kan mereka juga ikut Bang Yoseh Nah cuman kan Kik poinnya adalah Kalau kita melakukan tweet di sosial media Itu kan kita bisa menginfluence Kalau memang tweet kita dilihat sama orang Kalau bot kan logikanya gak ada yang follow Ada followernya Bukan orang asli Iya memang Tapi bagaimanapun kan Bot itu berpengaruh pada filter yang tadi saya katakan Ketika misalkan Ismail Fahmi itu mengadakan survei Tanggal 6 November Sampai 6 Desember 2018 Maka Fahmi bisa menunjukkan Misalkan hasilnya sangat transparan sekali Semua orang bisa melihat Bagaimana Ismail Fahmi itu Saya lihat di Facebook dia ini Bisa dilihat terbuka Semua bisa melihat Misalkan akun bot itu namanya siapa aja ada disini Dia namanya drone update Dia bisa memetakan Sekarang masih ada gak data seperti ini Yang terbuka bisa dibaca oleh umum Artinya sangat transparan Bukan berbentuk grafik Tapi nama-nama botnya ada Ini Ismail Fahmi bisa melihat itu Dan ini kelebihan dia Dan terbuka Orang bisa melihat Apapun hasil survei dari drone update ini Jadi orang sangat bisa puas Dan itu yang dipercaya ya Dipercaya Bukan dipercaya Memang untuk pembahani pertama yang kita lihat Karena terbuka Artinya kita bisa melihat Sampai sedalam-dalamnya Bahkan kita bisa sanggil Untuk data-datanya Kita minta juga bisa Sehingga menurut saya Ini sangat terbuka Untuk siapa ini namanya Ismail itu Karena tidak hanya 02 Semua bisa melihat Dan tidak bisa mengubah data itu Nama-nama Misalkan Sebanyak berapa Banyak itu siapa Di sini ada nama-namanya Lengkap semua Bahkan bukti-bukti tweetnya itu ada Seperti itu Jadi sangat terbuka transparan Untuk yang ini Oke baik Sekarang kita judah dulu Kalau begitu berikutnya Strateginya seperti apa ya Masih panjang Kedua kubu mengaku masih panjang Masih ada waktu Tapi seberapa besar Pengaruh dan perubahan Di media sosial ini Bisa dilakukan untuk memenangkan Masing-masing kubu Tetap di CNN Indonesia Indonesia Prime News Ya Anda kembali bersama kami Di CNN Indonesia Prime News Waktunya masih panjang Tapi sudah tidak terasa Bagaimana kemudian Bisa memastikan Apa yang dipercaya Masing-masing kubu ini Akan tetap Dijaga sampai April 2019 Bangar ya Ya gini Makanya kita kan Kita sekarang kan udah ketahuan nih Kemarin Kan kita trial juga Kita coba Lihat Misalnya kalau Isu seperti ini dibawa Tanggapannya bagaimana Gitu ya Isu seperti ini dibawa Tanggapan bagaimana Gitu ya Sekarang kita Yang pasti kan kemarin Kebijakan-kebijakan Ngetes-tes isu Juga dihilangkan lah Sekarang Pak Prabowo Baru juga bilang bahwa Ini Indonesia akan punah Ini kan bikin kita aneh-aneh Nah nanti ini hal ini Yang akan membuat Sosial media kita pun Makin kotor Jadi cobalah kita bermain Dengan tataran-tataran Program yang memang real Ya kami dari kubu Pak Jokowi Akan bertarung benar Dengan program-program kami Yang namanya Nawacita H2 Plus Nah kita berharap juga Dari Pak Prabowo juga Mengeluarkan program-programnya Gitu Supaya jelas Jangan hoax-hoax terus Gitu loh Oke oke Dua-duanya disclaimer Dua-duanya sama-sama Produksi hoax ya Jadi Enggak Kak Kita gak ada Oke 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 baiklah Tanang saja Bang Tava Oke kalau misalnya memang Sudah dipercaya Ada survei Sudah dipercaya Ada penelitian Yang mengatakan bahwa Di dunia maya Menang Akhirnya bagaimana menjalannya Jangan gak menang loh Tadi sudah terbukti gak menang loh Sudah ada yang dipercaya Sudah ada yang dipercaya Sudah ada yang dipercaya Sudah ada yang dipercaya Bang Kalau apa Kalau pengen menang Tiru yang nomor dua Gimana caranya Oke Tapi santai saja Apa yang dikatakan Prabowo tahun 2014 Itu terjadi sekarang Ya Lenggaran APBN bocor 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 Terjadi betul Pak Jokowi ngomong Uangnya ada Tinggal kita mau kerja atau tidak Nyatanya utang Jadi Apa yang kata Prabowo Terbukti sekarang Yang pertama Yang kedua Pemilih Prabowo itu Hanya empat saja Satu bapak-bapak Dua emak-emak Tiga laki perempuan Empat milenial Jadi Survei Abji mengatakan 39, sekian Pengguna internet Itulah kaum milenial Oleh karena itu Saya yakin sekali Kaum milenial yang menggunakan Internet media sosial Pasti akan memilih Pak Sandi Karena di kubu nomor dua Inilah berkumpulnya Adalah calon-calon Masa depan Yang milenial Sedangkan kelompok nomor satu Sudahlah Orang ini sudah rasa umum Dari segi umur Dari segi kesehatan Tentu bukan lagi Umur-umur milenial Mau dipakaiin cuper Mau naik motor gede Enggak akan bisa Oleh karena itu Semuanya pasti Bapak-bapak Ibu-ibu Emak-emak Laki perempuan Sama milenial Sudah pasti ke kubu nomor dua Jadi kita Takut Takut Produksi Milenialnya takut Ya Nggak usah produksi Jelian yang banyak Ini sudah Tilihat Sandi kalau ke daerah-ada Ke pasar Itu yang merubut Itu nggak terhitung itu Oke Kemana Pak Ma'ruf Amin Ini pertanyaan besar Berbeda Jadi kita sudah yakin sekali Jadi Presidennya Sandiaga ini ya Insya Allah Oh bukan Prabowo Prabowo Presiden Sandiaga Wakil Presiden Insya Allah Jadi Presidennya Sandiaga Ternyata ya Bang Yose Kapan akan kemudian dikeluarkan Tadi katanya akan mengeluarkan Hasil-hasil mingguan ya Jadi terdekat kita Kapan lagi nih Bisa melihatnya Mulai kapan Ya kita terutama kan Kalau kemarin kan baru launching nih Forum Kita juga harapkan memang Kalau ada event-event Atau kalau ada isu-isu yang menarik Kita akan terus kasih update Oke Tapi yang paling penting juga Kita juga akan memberikan Edukasi juga kepada masyarakat Yang pertama mengenai Polling itu sendiri Seperti apa Kemudian yang kedua Mengenai Kon-kon bot itu Bahwa memang Ya gak ada gunanya lah Kita filter Jadi gak usah capek-capek Bikin produksi kok Yang ketiga juga Gak usah bayar-bayar juga ya Betul Nah nanti kita juga akan Masuk ke konten analisis Ini kan juga untuk menunjukkan Bahwa sebetulnya Ini kan dengan sosial media Ini millennial ini kan Yang tadinya Sangat apolitis ya Terhadap politik ya Sekarang kan jadi Sangat tertarik nih Kalau kita lihat di sosial media Tapi kan millennial ini kan Kalau kita lihat Generasi millennial ini kan Mereka generasi sangat kreatif Kemudian mereka sangat konektif Mereka juga Sangat peduli sama culture Sangat peduli sama Hal-hal yang sifatnya positif Nah Jadi memang kita akan Melakukan analisa-analisa Konten-konten Bahwa konten-konten Hoax itu Memang tidak diminati Oleh millennial Ini sebenarnya kita sudah Lakukan analisa Dikurangi tuh Hoax-hoaxnya bos Memang kita berharap Bahwa semua pihak Ini memang Kan saya yakin lah Kalau dari tim suksesnya Pasti dia tidak akan mengeluarkan Akun hoax Tapi memang kan Juga ada metode dong Karena Kalau kita lihat Memang Kadang-kadang ya Akun bot ini Kadang-kadang ini dipakai Buat pertama Ngelempar akun hoax nih Nah Damagenya belum terjadi Damagenya terjadi itu ketika apa? Ketika dia mulai diviralkan Oleh akun-akun real Nah biasanya akun-akun real Udah jelas nih ya Ini akunnya Kecondongannya kemana Akunnya kecondongannya kemana Nah jadi juga Kita juga menghimbau Kepada Dari kedua Paslon Khususnya petahanan Kita menghimbau Kepada kedua paslon ini Ya juga harus Memang menertibkan Baik tim pendukungnya Maupun tim Apa ya Pendukungnya Netizen pendukungnya Dan lain-lain Bahwa memang Jangan melakukan kampanye hoax Karena ini nanti bikin Millennial Jadi gak suka lagi Sama politik gitu loh Baik-baik Menarik sekali Jangan lagi ada itu bos Oke Rata serum pahit Oke baik Syukurlah Millennial lu di kita Jadi aman Baik Bapak-bapak Terima kasih banyak Nanti kita akan ngobrol lagi Sama juga membahas Soal media sosial Mungkin Akan kami buat rutin ya Jadi supaya ada update-nya Dan bisa terukur Terima kasih Bang Yose Bang Tova Terima kasih Bang Arya Sinulunga Terima kasih banyak Dan CNN Indonesia Prime News Segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih